Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Sintiaman dari Putri NPM 2001-08-1013 Dari kelas B Disini kita akan menentukan histogram dan poligon Yang pertama kita akan membuat tabel distribusi dulu Ini ada data nilai fisiologi hewan Dari 100 mahasiswa terdiri biologi Ini random Ini pakai random between Dan diperoleh jumlah datanya Ada 100 Sebenarnya disini sudah tertera Ada 100 mahasiswa Tapi kita akan menggunakannya dengan rumus Yaitu rumusnya sama dengan Kon E Buka kurung Blok data ini Data nilai fisiologi hewan Habis itu tutup kurung Dan enter Dapatlah nilai 100 Yang kedua ada nilai terendah Nilai terendah Didapatkan dari Sama dengan Min Minimal Blok Blok lagi Buka kurung Blok lagi Dan tutup kurung Dan enter Yang ketiga Mencari nilai tertinggi Nilai tertingginya Yaitu sama dengan Maksimum Buka kurung Blok lagi Data nilai fisiologi hewan ini Dan tutup kurung Enter Yang selanjutnya Mencari rank Yaitu mencari rank dengan Sama dengan M 7 M7 M 7 M7 berarti Nilai Nilai tertinggi Dikurang M6 M 6 M6 Nilai terendah Jadi Untuk mencari rank Yaitu nilai tertinggi Dikurang nilai terendah Dapatlah Nilai 50 Dan Mencari banyak kelas Mencari banyak kelas Yaitu dengan rumus Sama dengan 1 plus Buka kurung 3, 322 Dikali lock M5 M5 nya mana ini M5 ini ya M5 Yaitu jumlah data Tutup kurung Tutup kurungnya double Karena Ini udah Ada Buka kurungnya disini Jadi Disininya Double Double Tutup kurung Ya begitulah Jadi dapetlah Nilai 7,6 4 4 Jika dibulatkan Ini bisa ke Angka 7 Maupun 8 Yang selanjutnya Panjang kelas Panjang kelas Rumusnya itu sama dengan M8 M8 nya mana ini M8 M8 Yaitu Yaitu Reng Reng Dibagi M9 M9 nya yaitu Banyak kelas Dapatlah 6,5 4 1 Dan seterusnya Ini Jika dibulatkan Bisa ke 6 Bisa ke 7 Tapi Saya akan Pakai Angka 6 Yang selanjutnya Kita tentuin Kita udah Tentuin ya Mau pakai 8 kelas Dan Cara mencari Intervalnya Yaitu Dari nilai Data terendah 45 45 Dan Yang selanjutnya N15 N15 Ini yaitu Nilai dari Data sebelumnya Ditambah 6 6 nya Dari panjang Kelas ini Saya bulatkan Ke angka 6 Jadi saya Pakainya Angka 6 Dapatlah Angka 51 Dan Ini dan Seterusnya Bisa Langsung Ditarik Datanya Akan muncul Semua Dan Untuk Mencari Frekuensinya Yaitu Sama Sama Dengan Frekuensi A4 Ini Datanya Diblok Diblok Dulu Semua Habis itu Data Ini Frekuensi Frekuensi Yang ini Data Frekuensi Ini Juga Diblok Ini data Ini Diblok Habis itu Dapatlah 11 Nanti Bisa Ditarik Datanya Akan Muncul Dan Selanjutnya Kita Buat Tabel Nilai Frekuensinya Dibuat Tabel Distribusinya Diketahui Yaitu Ini 45 Ini bisa Ditulis Manual Dapatlah Segini Dan Akan Kita Buat Diagram Batang Cara Buatnya Yaitu Diblok Dulu Diblok Dan Insert Chart Column Chart Column Bisa Dipilih Nah Dari Nilai Fisiologi Hewan Dari 100 Mahasiswa Tadis Biologi Didapatkan Bahwa Nilai Tertinggi Yang Mendapatkan Nilai Antara 94 Sampai 100 Yaitu Ini Bisa Dilihat Ada Tiga Tiga Mahasiswa Dan Dari Yang Dapat Mahasiswa Yang Paling Dapat Yang Paling Banyak Ini Yaitu Pada Nilai 66 Sampai 72 Yang Paling Banyak Mendapatkan Nilai 66 Sampai 72 Dan Nilai Yang Terendah Didapatkan Oleh Ada Ini 11 Mahasiswa Nilai 45 Sampai 51 Ini Pakai Diagram Batang Yang Selanjutnya Ini Ada Diagram Garis Untuk Membuat Diagram Garis Bisa Ke Yang Tadi Ininya Diblok Dulu Ini Untuk Ininya Tabelnya Ini Diblok Dulu Habis itu Insert Ke Chart Line Ini Kalau Sudah Berarti Akan Didapatkan Tabel Seperti Ini Yaitu Tabel Ini Menentukan Ini Nilai Fisiologi Wanta Disbiologi Nilai 45 Sampai 51 Yang Mendapatkan Nilai Antara Ini Yaitu Ada 11 Mahasiswa Dan 52 Sampai 58 Ini Ada Yang Mendapat Mahasiswanya Sebanyak 17 Yang Mendapatkan Nilai Tersebut 59 Sampai 65 Ya Ini Ada 10 Mahasiswa Untuk Nilai 66 Sampai 72 Ada 20 Mahasiswa Ya Ini 20 Siswa Ini Yang Paling Banyak Mendapatkan Nilai Tersebut Dan Nilai 73 Sampai 79 Ada 17 Mahasiswa Nilai 80 Sampai 86 Ada 9 Siswa Dan Seterusnya Untuk Nilai Yang Tertinggi 94 Sampai 100 Ada 3 Mahasiswa Jadi Nilai Fisiologi Hewan Terdisi Biologi Yang Paling Banyak Mendapatkan Nilai Tertinggi Yaitu 3 Mahasiswa Dan Yang Mendapatkan Nilai Paling Rendah Ada 11 Mahasiswa Yang Selanjutnya Kita Akan Membuat Histogram Dan Polygon Caranya Ini Dibuat Dua Frekuensi Untuk Mencarinya Jadi Ini Dibuat Dua Frekuensi Habis Itu Kita Bisa Memblok Diblok Semua Habis Itu Jadilah Nanti Jadilah Ini Tabel Histogram Dan Polygon Nilai Fisiologi Hewan Apa Bedanya Histogram Sama Tabel Diagram Nah Ini Bedanya Aduh Bentar Maaf Sorry Ini Perbedaannya Maaf Ini Jika Jika Pada Tab Diagram Batang Ini Batang Tidak Berhimpit Tidak Berhimpit Sedangkan Pada Histogram Diagram Saling Berhimpit Perbandingan Diagram Batang Sama Histogram Dan Ini 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 Sebenarnya Gabungan Ini Yang Ini Tadi Ini Diagram Garis Bisa Ini Yang Disebut Polygon Gabungan Antara Ini Diagram Batang Sama Diagram Garis Sepertinya Disini Didapatkan Seperti yang Saya jelaskan Tadi Didapatkan Bahwa Nilai Paling Banyak Yang Didapatkan Oleh 100 Mahasiswa Tadis Biologi Yang Paling Banyak Mendapatkan Itu Nilainya Ada Di 66 Sampai 72 Jumlah Mahasiswa Yang Paling Banyak Mendapatkan Nilai Dinilai 66 Sampai 72 Dan Yang Paling Banyak Mendapatkan Nilai Tertinggi Itu Ada Tiga Mahasiswa Ini ada Tiga Mahasiswa Ya Tiga Mahasiswa Dan Yang Paling Terendah Ini Mendapatkan 45 Sampai 21 Ada 11 Mahasiswa Ya Ini 11 Mahasiswa Jadi Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Histogram Dan Poligon Nilai Fisiologi Hewan Daris Biologi Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tenang Ya